Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita berdoa Allah Bapak kami sungguh bersyukur, boleh menikmati hari yang baru ini Dan sebelum kami beraktivitas, biarlah firmanmu menyapakan Pakai hambanya dalam kelimaannya, sehingga firmanmu sungguh menjadi bagian kami Dalam nama Yesus, amin Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini, Kamis 11 November 2021 Diambil dari Jakobus 1 ayat 13 yang berbunyi Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Dalam bahasa kola Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia, yang mendengarkannya, memelihara, melaksanakan dalam hidup kita Hari lepas sehari Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Renungan pagi ini, saya akan mulai dengan kisah yang saya baca dalam kasih sedunia Injil Kerajaan Allah Yang ditulis oleh Erna Bunga Haru demikian Seorang pemuda datang ke kantor terlambat Karena motornya pecah dalam perjalanannya ke kantor Si bos menegur dia dan memberi dia SP1 Karena ini ketiga kalinya dia terlambat Setelah sebelumnya dua kali terlambat Berturut-turut telat datang Dengan alasan banjir Karena tidak terima SP1 ini Si pemuda tersebut marah kepada bosnya Dengan nada tinggi Dia menggabrak meja Dari laku muda ini sekarang Ya membuat si bos Memecat si pemuda tersebut Dan setelah pengangguran Si pemuda sangat menyesal Telah melawan bosnya Sehingga sekarang dia sangat sulit Untuk mendapat pekerjaan baru Saudaraku dalam penyesalannya Waktu dia ke gereja Dia berdoa demikian Tuhan Mengapa begitu berat Cobaan yang saya terima ini Cobaan yang engkau berikan Kepada saya ini Padahal aku marah Itu bukan aku Yang marah kepada bosku Tuhan Tetapi saat itu ada iblis Di dalam hatiku yang merasuki aku Sehingga aku marah kepada bosku Dan si iblis itulah Yang mendorong saya Untuk mengebrak meja Di depan bosku Kenapa aku Mengalami pencobaan yang berat ini Tuhan katanya Saudaraku Mendengar doa pemuda tersebut Kita bisa Mengambil keputusan bahwa Memang si pemuda ini Menyalahkan Tuhan Karena dia merasa kejadian itu Adalah cobaan dari Tuhan Dia juga saat itu Menyalahkan iblis Karena merasa iblislah Yang saat itu marah Dan mendorong dia Marah Bernada tinggi Dan mengebrak meja Bukan dirinya sendiri Padahal Dia sendirilah Yang tidak Introveksi Diri Dan Dia tidak sadar Bahwa Kesalahan yang dia alami Adalah karena Karakternya Si pemarah Yang Emosional Yang dia Miliki Bahkan Ya kita sudah tahu persis Ya bukankah Tugas iblis itu memang untuk Menghasut seseorang Untuk berbuat dosa Dan kalau si pemuda itu Atau kita tidak Mengambil keputusan Untuk melakukannya Apalah Daya iblis Untuk Mempengaruhi Kita Dan Biasanya Saudaraku Jika Kita Boleh Tahu Dan sadar Bahwa itu Adalah Hasutan iblis Pasti kita tidak akan Melakukannya Apalagi Mana mungkin Tuhan yang Melakukan itu Di dalam hidup kita Saudara-saudaraku Yang dikasihi Di dalam Kristus Yesus Harus kita Akui Hal seperti ini Juga sering Diperbuat oleh Banyak orang Kristen Mungkin Seorang hamba Tuhan Atau orang Kristen Yang taat Dan sering Baca Alkitab Saat-saat Dia berdosa Dia mencari Kambing hitam Entah itu Tuhan Seolah-olah Tuhan Sangat Kejam Atau Entah itu Si iblis Yang membuat Masalah Mungkin juga Menyalahkan Orang lain Di sekitar Kita sendiri Untuk itulah Saudaraku Pada pagi Hari yang indah Ini Firman Tuhan Berbicara Kepada Setiap Kita Dengan Berkata Apabila Seorang Apabila Anda Apabila Saya Apabila Kita Dicobai Secara jelas Katakan Janganlah Ia Janganlah Saya Janganlah Anda Janganlah Kita Berkata Pencobaan Ini Datang Dari Allah Saudara-saudari Yang dikasihi Di dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Benar Bahwa Setiap Orang Pastilah Pernah Merasakan Apa Yang Disebut Dengan Pencobaan Ataupun Ujian Ada Banyak Macam Dan Juga Jenis Pencobaan Yang Kita Alami Seperti Kemiskinan Sakit Penyakit Penderitaan Perselisihan Dalam Keluarga Persaingan Dalam Pekerjaan Dihianati Teman Diobok Dihina Dipecundangi Dan lain Sebagainya Mungkin Menghadapi Pencobaan Yang biasa-biasa Yang kita anggap Beringat Tidak apa-apa Tapi Tapi kalau Pencobaan Itu Penderitaan Kita Itu Begitu Berat Sulit Dihadapi Dan Kita Betul-betul Tidak Mengerti Kapan Itu Berakhir Sulit Diprediksi Bagaimana Mengatasinya Pasti kita Mulai Mengeluh Jangan-jangan Kita juga Mulai Marah Menyalahkan Tuhan Menyalahkan Keluarga Menyalahkan Banyak Orang Dan lain-lain Sebab Kita Mulai Menghabiskan Banyak Energi Kita Waktu Kita Dan Tenaga Kita Yang Besar Bahkan Pikiran Dan Bahkan Bisa Kita Mencucukkan Air Mata Untuk Menghadapinya Akhirnya Kita Berpikir Dan Merasakan Bahwa Pencobaan Penderitaan Yang kita Alami Sudah Melewati Batas Kekuatan Dan Kemampuan Kita Apalagi Kita Sudah Lama Berdoa Dan Terus Berdoa Seolah-olah Tuhan Diam Dan Tidak Peduli Dengan Doa-doa Yang kita Maikkan Sudah Aku Firman Tuhan Pagi Ini Mengatakan Jangan Ada Rasa Curiga Sedikit Pun Terhadap Allah Bahwa Penderitaan Pencobaan Yang kita Alami Bukanlah Sampai Yang Membuat Kita Berdosa Terhadap Allah Bahkan Janganlah Ada Sedikitpun Perasaan Di hati Kita Bahwa Tuhan Yang Membuat Masalah Itu Tuhan Yang Menciptakan Pencobaan Itu Dalam Hidup Kita Tidak Sudah Mengapa Firman Tuhan Secara Jelas Pagi Ini Berkata Sebab Allah Tidak Dapat Dicobai Oleh Yang Jahat Dan Ia Sendiri Tidak Mencobai Siapapun Dan Itu berarti Ia tidak akan Pernah Mencobai Saya Dan Mencobai Anda Apalagi Orang-orang Percaya Maksudnya Sudah Tidak Ada Seorang Pun Yang Berbuat Dosa Dapat Menabaikan Kesalahannya Dengan Menimpakannya Kepada Allah Allah Mungkin Bisa Mungkin Memberikan Kesempatan Buat kita Untuk Dicobai Atau Pencobaan Itu Diizinkan Allah Untuk Menguji Orang Percaya Yang Menimpa Setiap Kita Supaya Menguatkan Iman Kita Namun Allah Sekali lagi Namun Allah Tidak Pernah Menuntun Orang Percaya Kedalam Pencobaan Karena Memang Tabiat Sifat Allah Sebagaimana Rasul Yakubus Ungkarkan Dan Tegaskan Disini Tidak Dapat Menjadi Sumber Pencobaan Terlebih Sampai Kita Melakukan Dosa Dosa Itulah Sebabnya Secara Tegas Rasul Yakubus Katakan Disini Tetapi Tiap Tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Karena Ia Diseret Dan Dipikat Olehnya Dan Apabila Keinginan Itu Telah Dibuahi Ia Melahirkan Dosa Dan Apabila Dosa Sudah Matang Ia Melahirkan Mau Dalam Ayat 14 Sampai Ayat Yang Ke 15 Berarti Sudaraku Pencobaan Itu Datangnya Dari Siapa Dari Diri Kita Sendiri Juga Bisa Dari Iblis Bahkan Si Iblis Dengan Cerdiknya Dengan Lijiknya Ya Pasti Senantiasa Menggunakan Keinginan Daging Kita Menggunakan Segala Cara Dan Jalan Dunia Ini Untuk Menjatuhkan Kita Untuk Menyerah Kita Untuk Memikat Kita Untuk Menggoda Kita Orang-orang Percaya Untuk Menyerah Kepada Apa Keinginan Daging Kita Yang Jahat Itu Oleh Karena Itu Firman Tuhan Secara Tegas Mengingatkan Dan Juga Menyatakan Supaya Setiap Kita Orang-orang Percaya Harus Senantiasa Sadar Waspada Dan Berjaga-jaga Itu Dalam 1 Petrus 5 Ayat 8 Sampai Ayat 9 Tuhan Kerjakan Saudara-saudaraku Yang dikasih Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Mari kita Ingat Bahwa Tuhan Tidak Menginginkan Kita Menderita Karena Dosa Dia Mau Kita Menikmati Kebaikannya Anugerahnya Yang Besar Untuk Menghidupkan Kita Dan Dia Rindu Supaya Kita Betul-betul Semakin Dekat Semakin Hidup Di dalam Tuhan Supaya Kita Mampu Mengalahkan Segala Keinginan Jahat Kita Ingat Pencobaan Hidup Bahkan Dosa Yang kita Lakukan Adalah Karena Diri Kita Sendiri Yang Punya Kehendak Bukan Karena Allah Yang Membuatnya Jika kita Ingin Jauh Dari Pencobaan Jika kita Mau Mengalahkan Pencobaan Maka Haruslah Kita Makin Dekat Dan Makin Bergaul Era Dengan Tuhan Kita Lewat Firmannya Lewat Doa Doa Kita Tuhan Isus Memberkati Saudara Amin